Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya channel Quotesier ya guys ya Oke kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video Quotes literasi ya guys ya Menggunakan lagu DJ Pujaan Hati ya guys ya yang pernah viral di TikTok Oke tentu saja kita menggunakan aplikasi seperti biasanya ya Yaitu KineMaster dan aplikasi tambahannya Beatsync Oke gak usah berlama-lama lagi untuk contoh hasil videonya Kalian lihat video berikutnya Terima kasih 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 lalu kalian ke pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,8 0,8 ya lalu kalian tambahkan satu foto ya satu foto oke setelah itu kalian klik fotonya kalian tambahkan klip grafis kalian cari yang namanya peta 3D ya guys ya peta 3D kalian klik pilih nomor 2 ya oke centang setelah itu kalian ke awal foto ya tambahkan audionya tambahkan audionya ya guys ya nanti banyak dari komentar yang gak bisa download bisa DM Instagram saya ya oke jika sudah kalian tambahkan setelah itu kalian kembali ya kalian klik icon plus kalian pilih rasio 1 banding 1 ya guys ya oke berikutnya lalu kalian ke pengaturan pengaturan penyuntingan durasi fotonya 1 detik ya 1 detik lalu tambahkan 1 foto 1 foto ya guys ya oke setelah itu kalian ke pengaturan lagi durasinya 0,3 kalian tambahkan 3 foto 1,2,3 oke setelah itu ke pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,5 kalian tambahkan 1 foto ya oke setelah itu lebarkan timeline nya ya lebarkan timeline nya kalian klik foto yang pertama tambahkan klip grafis kalian cari bomb away dari pitching ya bomb away kalian klik pilih nomor 3 ya oke kita ke awal foto tersebut ya nah disitu kalian klik lapisan lalu efek tambahkan efek replika adegan kalian cari replika adegan ya oke setelah itu lebarkan sampai full ya sampai full oke setelah itu kalian ke pengaturan efeknya abaikan ubah jadi 1 ya atas ubah jadi 2 oke scroll ke bawah cermin ubah jadi 1 ya oke setelah itu kalian kalian sesuaiin durasinya ya guys ya sesuai dengan foto yang pertama ya nah seperti itu ya jika sudah kita ke awal lagi klik lapisan lapisan lalu efek tambahkan efek pergeseran garis pergeseran garis ya kalian tambahkan oke setelah itu kalian kalian sesuaiin ukurannya dulu ya ukurannya foto yang atas ya guys ya foto yang kiri sampai foto yang kanan ya kalian pas-pasin ya guys ya caranya seperti itu kalian lihat saja oke jika sudah pas seperti itu kalian ke pengaturan efeknya oke direction tetap 0 ya number ubah jadi 1 movement ubah jadi 0 oke setelah itu kalian sesuaiin durasinya ya guys ya sesuai dengan foto yang pertama ya oke jika sudah kita ke awal lagi klik lapisan lapisan lalu efek tambahkan efek cermin dimensi kalian cari cermin dimensi ya oke kalian tambahkan ya oke setelah itu kalian lebarkan sampai full sampai full ya oke setelah itu kalian sesuaiin durasinya ya sesuai dengan foto yang pertama oke setelah itu klik foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis kalian cari yang namanya bomb away ya bomb away kalian klik pilih nomor 3 oke kita ke awal foto tersebut ya nah disitu klik lapisan lalu efek tambahkan efek quicksilver kalian cari quicksilver ya oke kalian tambahkan setelah itu kalian lebarkan sampai full oke lalu ke pengaturan efeknya kecepatan kecepatan ubah jadi satu ya oke setelah itu durasinya kalian pasin sesuai dengan foto tersebut ya nah seperti itu ya jika sudah kalian klik foto berikutnya kalian tambahkan klik grafis kalian cari yang namanya your color dari Beijing your color kalian klik kalian pilih yang nomor 13 ya oke kalian ke awal foto tersebut nah disitu ya kalian klik lapisan lapisan lalu efek tambahkan efek cermin dimensi kalian cari cermin dimensi ya oke kalian tambahkan setelah itu kalian lebarkan sampai full oke lalu durasinya kalian sesuaiin ya sesuai dengan foto tersebut ya oke jika sudah pas kalian klik foto berikutnya tambahkan klik grafis kalian cari bomb away dari Beijing bomb away ya kalian klik kalian pilih nomor 3 oke centang setelah itu kalian klik efek quicksilver ya nah ini ya efek quicksilver ini kalian duplikat ya kalian taruh di foto yang keempat itu tadi ya nah disitu ya jika sudah pas seperti itu klik foto yang terakhir kalian tambahkan klik grafis kalian cari yang namanya peta 3D ya guys ya kalian cari peta 3D peta 3D ya kalian cari oke pilih yang nomor 2 oke setelah itu kalian ke awal ya kalian ke awal klik lapisan lapisan lalu media tambahkan mentahan asap ungu ya tambahkan mentahan asap ungu nanti banyak ada di komentar ya oke setelah itu lebarkan sampai full ya sampai full oke setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur ya kalian cari menyampur lalu pilih yang namanya cahaya lembut cahaya lembut ya oke setelah itu kalian ke akhir kalian pangkas ke kanan ya guys ya pangkas ke kanan oke setelah setelah dipangkas kalian simpan ya guys ya kalian simpan oke jika sudah kalian simpan kalian kembali ya kalian klik media tambahkan video yang barusan kalian simpan tambahkan 6 video 6 video ya 1 2 3 4 5 6 oke setelah itu kalian simpan ya guys ya kalian simpan oke jika sudah kalian simpan kalian kembali kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya yang ada musiknya tadi kalian ke akhir foto klik media tambahkan video yang barusan kalian simpan tambahkan 1 video ya 1 video oke setelah itu kalian ke detik 10.300 kalian ke detik 10.300 ya lebarkan timelinenya sampai lebar banget ya supaya enak 10.300 ya kalian ke detik 10.300 nah disitu ya kalian klik videonya lalu kalian bagi di playhead bagi di playhead oke setelah itu video yang kanan kalian klik lalu kalian hapus ya oke setelah itu perkecil lagi timelinenya kalian jika sudah kalian perkecil timelinenya kalian klik videonya ya lalu tambahkan klip grafis kalian cari yang namanya strip cinematic kalian cari strip cinematic ya strip cinematic kalian klik pilih nomor 5 ya oke centang setelah itu kalian ke akhir klik pengaturan penyuntingan durasinya 2.4 ya 2.4 lalu tambahkan 1 foto ya guys ya 1 foto oke setelah itu kalian klik fotonya tambahkan klip grafis kalian cari yang namanya overland kalian cari overland ya kalian klik kalian pilih yang nomor 8 ya guys ya oke centang setelah itu kalian klik media tambahkan video yang sama seperti itu tadi ya tambahkan 1 video oke setelah itu kalian ke awal video tersebut ya nah disitu ya kalian klik lapisan lapisan lalu media tambahkan logo nama ya atau waterma kalian oke setelah itu kalian sesuaiin ukurannya ya kalian taruh di pojok kiri atas nah disitu ya lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir sampai akhir video ya oke setelah itu kalian kasih animasi masuk animasi masuknya kalian klik pilih geser ke kanan durasinya 1.5 ya oke lalu kalian kasih animasi keluar animasi keluar memudar 1 detik oke centang setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya guys ya setelah logo nama muncul ya nah disitu ya kalian klik lapisan lapisan lalu media tambahkan mentahan quotesnya nanti bahannya ada di komentar ya setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur menyampur lalu pilih layar ya guys ya oke setelah itu kalian sesuaiin ukurannya sesuai selera kalian lalu kalian taruh di agak bawah bagian tengah ya nah disitu lalu kalian ke akhir ke akhir video ya quotesnya kalian pangkas ke kanan oke setelah itu kalian kasih animasi keluar ya animasi keluar kalian pilih memudar ya 1 detik oke centang kalian ke akhir klik pengaturan pengaturan penyuntingan durasinya 2,4 2,4 ya tambahkan 1 foto 1 foto ya guys ya oke setelah itu kalian klik fotonya kalian tambahkan klip grafis kalian cari yang namanya overline kalian cari overline ya guys ya overline kalian klik pilih yang nomor 8 ya oke centang setelah itu kalian klik media tambahkan video yang sama seperti itu tadi tambahkan 1 video oke setelah itu kalian klik videonya kalian tambahkan klik grafis kalian cari yang namanya dinamis kalian cari dinamis ya oke klik pilih nomor 7 ya setelah itu kalian klik teks judul ini bisa kalian tulis nama kalian atau kalian kosongin ya dengan cara spasi oke jika sudah kalian pilih lalu kalian centang ya kalian ke akhir klik pengaturan penyuntingan durasinya 1,2 1,2 ya oke lalu tambahkan 1 foto ya 1 foto oke setelah itu klik fotonya tambahkan klip grafis kalian cari yang namanya overline overline ya kalian klik pilih nomor 8 oke setelah itu tinggal kalian simpan oke jika suka dengan videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan on and on we'll go sepanas selamat menikmati Terima kasih.